Kedua, tapi sebelumnya saya perkenalkan, saya mengaturkan terima kasih banyak kepada para guru-guru kami. Saya lihat ada Dr. Ismet dari bagian patologi anatomi, selamat siang dok. Ada Prof. Benny Joy dari Faktas Pertanian 4, kemudian Prof. Din dan Prof. Latih dari UPI, terima kasih dok, sudah mendukung acara ini. Serta terima kasih juga kepada para senior maupun junior yang sudah berkenan mengikuti acara ini. Pembicara kedua adalah Dr. Santoso Chandra, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi, menyelesaikan pendidikan spesialisnya di Faktas 4. Dr. Santoso Chandra akan membawakan materi mengenai kerusakan ginjal akibat diabetes, serta bagaimana cara mencegahnya. Kepada Dr. Santoso Chandra, saya persilakan. Pada ibu-ibu dan bapak-bapak yang mempunyai pertanyaan, bisa mengetik pertanyaannya di kolom chat sekarang, atau kita bisa berdiskusi interaktif langsung nanti di sesi terakhir. Dr. Santoso sudah siap? Selamat siang kepada guru-guru saya, guru-guru kami, kepada teman-teman, dan kepada masyarakat mungkin yang ikut acara ini. Saya ditugaskan oleh angkatan saya untuk membawakan tentang kerusakan ginjal karena diabetes dan bagaimana mencegahnya. Jadi, ini mah secara umum saja. Mengapa diabetes dihubungkan dengan ginjal? Karena diabetes adalah suatu penyakit yang kronik. Maksudnya itu adalah penyakit yang berlangsung tidak sembuh. Jadi, dia akan berlangsung lama, jadi pasien itu tetap akan menderita penyakit tersebut. Beda seperti tipis, beda seperti demam berdarah, pasien itu sembuh. Sehingga kadang-kadang pasien itu putus asa datang, jadi mereka maunya ke dokter, punya diabetes, ya sembuh. Tapi dokter tidak bisa menyembuhkan, jadi sehingga mereka berusaha mencari alternatif yang diharapkan bisa menyembuhkan. Padahal, ya memang penyakit ini adalah penyakit kronik yang tidak sembuh. Tetapi terkontrol. Yang kedua adalah penderita diabetes itu banyak. Jadi, seperti dokter Gigi tadi sudah cerita, bahwa banyak yang prediabetes, dan ada juga diabetes. Dan banyak pasien itu mungkin sepertiga atau setengah pasien itu tidak mengetahui bahwa dia menderita diabetes. Jadi, penderita diabetes banyak dan mulai bergeser ke usia yang makin mudah. Saya ada beberapa pasien dengan diabetes, dengan gagal ginjal, dan lain-lain, pada usia masih mudah. Jadi, usia makin bergeser, masih mudah. Dan yang lain adalah komplikasi jangka panjang daripada diabetes yang tidak terkontrol adalah gagal ginjal. Selain komplikasi-komplikasi yang lain, seperti tadi ada teman sejawat saya melakukan katedrisasi jantung pada pasien diabetes dengan gangguan ginjal. Jadi, bukan hanya gagal ginjal, tetapi komplikasi-komplikasi yang lain. Yang keempat adalah hampir setengah daripada pasien gagal ginjal yang mengalami dialisis adalah disebabkan oleh diabetes. Sehingga kalau saya visite pasien-pasien gagal ginjal saya yang sedang cuci darah atau dialisis. Selesaian Tosok, maaf. Slide-nya belum tayang. Hah? Slide-nya belum tayang? Slide-nya belum di-share slide-nya. Mungkin bisa dimulai? Oke. Jadi, saya mungkin ulang lagi. Jadi, mengapa diabetes dihubungkan dengan ginjal adalah karena diabetes adalah penyakit kronik dan penerita diabetes banyak dan bergeser usia makin mudah. Komplikasinya adalah salah satunya adalah gagal ginjal. Dan hampir setengah dari pasien gagal ginjal yang mengalami dialisis, yang menjalani dialisis disebabkan oleh diabetes. Jadi, kalau saya visite pasien-pasien saya yang mengalami, yang menjalani cuci darah, kalau saya tanya, mungkin setengah dari para pasien itu adalah pasien penderita kencing manis sebelumnya. Dan yang lain adalah bahwa harapan hidup dan kualitas hidup pasien gagal ginjal yang disebabkan oleh diabetes itu rendah. Jadi, mereka itu lebih cepat meninggal. Jadi, pasien-pasien kalau dibandingkan, pasien-pasien gagal ginjal dengan diabetes dan gagal ginjal karena penyakit yang lain. Pasien gagal ginjal karena diabetes itu rata-rata itu mereka lebih cepat meninggal. Entah itu karena jantung, entah itu karena infeksi, dan lain-lain. Dan kualitas hidup mereka itu juga lebih jelek. Rata-rata pakai kursi roda. Atau kadang-kadang pakai berankan. Tapi kalau pasien-pasien gagal ginjal karena hipertensi, dan lain-lain, mereka bisa jalan. Cuci darah datang, jalan-jalan. Pulang cuci darah, juga jalan. Langsung kerja. Tapi kalau pasien diabetes, rata-rata pulang datang kursi roda, pulang kursi roda, dan dengan kualitas hidup mereka lebih jenek. Jadi, sekitar ini T2D itu adalah type 2 diabetes. Jadi, yang satu lagi. Jadi, sekitar 40% dari para pasien diabetes itu menderita komplikasi ginjal. Maksudnya itu bukan cuci darah ya. Jadi, tidak semua. Tapi, ada menderita gangguan komplikasi ginjal. 40%. Jadi, bisa dibayangkan bahwa memang banyak sekali pasien diabetes yang mengalami gangguan ginjal. Kenapa diabetes merusak ginjal? Karena kadar gula darah yang tinggi dan tidak terkontrol akan merusak sel-sel ginjal. Diabetes juga menyebabkan abnormalitas atau gangguan daripada lemak darah, menyebabkan kerusakan pembuluh darah yang menyuplai ke ginjal. Dan yang lain adalah kerusakan ginjal karena diabetes menyebabkan munculnya hipertensi. Jadi, seringkali pasien bilang, saya tidak punya darah tinggi. Dia punya diabetes. Tetapi, setelah lama-lama dia diabetes, dia jadi hipertensi. Yang selanjutnya diabetesnya boleh dibilang sembuh, kata pasien. Dok, mula saya sembuh. Saya bilang, bukan sembuh. Tapi ginjal itu sudah jadi jelek. Karena ginjalnya jadi jelek, sehingga tensinya jadi makin tidak terkontrol dan memperparah kerusakan ginjal. Dan gagal ginjal bukan disebabkan oleh obat diabetes. Seringkali kalau pasien bilang, dok, ini gara-gara makan obat-obat itu diabetes, sehingga ginjal ibu saya jadi jelek. Biasanya, bukan. Ini biasanya adalah pengobatan diabetesnya tidak terkontrol dengan baik. Jadi, bukan disebabkan oleh obat diabetes. Nah, siapa yang beresiko menerita gagal ginjal karena diabetes? Ya, gagal ginjal bukan penyakit ginjal, karena kalau penyakit ginjal karena diabetes, hampir 40% pasien diabetes. Tapi yang mengalami gagal ginjal, biasanya pasien-pasien yang sudah diabetes mungkin lebih daripada 10 tahun. Tapi masalahnya kadang-kadang pasien itu tidak tahu kapan dia menderita diabetes. Jadi mungkin dia bilang baru 2 tahun, tapi sebenarnya sudah lebih daripada lebih lama. Atau diabetes pada usia muda. Loh, kenapa? Karena kalau misalnya dia jadi muda, sudah kena diabetes, berarti kan ancang. Mungkin 10-15 tahun dia kena jantung, dia kena gagal ginjal, dan lain-lain. Tapi kalau misalkan dia kena diabetesnya mungkin 40-50 tahun, sebelum 10 tahun dia sudah meninggal duluan karena jantung, dan lain-lain. Jadi, belum sempat kena gagal ginjal. Dan riwayat keluarga menderita gagal ginjal karena diabetes. Jadi kalau misalkan ada ayahnya, ada kakaknya, dicuci darah, dan karena diabetes, biasanya dia punya resiko untuk lebih besar untuk kena diabetes. Karena ada faktor gede juga. Dan diabetes dengan penyakit lain. Jadi, ada komorbid. Komorbid itu maksudnya pasien itu tidak murni diabetes. Dia punya hipertensi dengan diabetes. Dia punya penyakit jantung dengan diabetes. Dia punya penyakit paru dengan diabetes. Ada stroke, obesitas, gemuk, penyakit rematik dengan diabetes. Karena kalau dia rematik, biasanya dia pasti akan mengkonsumsi obat-obat rematik. Nah, obat-obat rematik itu para pasien dengan diabetes, dengan gangguan ginjal akan memperburuk fungsi ginjal. Menurutnya masih banyak bahan lagi. Nah, apa gejala gagal ginjal karena diabetes? Masalahnya adalah tidak ada gejala. Jadi, pasien ginjal karena diabetes tidak ada gejala. Gejala makanya dikatakan silent killer. Gejala baru akan timbul. Jika fungsi ginjal sudah menurun hingga di bawah 90%. Jadi, kalau dia masih sebut tembok, enggak ada keluhan. Tanda dini yang timbul, deteksannya gimana? Tanda dini yang timbul adalah kebocoran albumin di ginjal, mulai dari mikro sedikit hingga makro. Makro itu sampai berapa? Sampai 200 hingga 300 kali normal. Normalnya berapa? Normalnya 30. Berarti lebih kurang karena pasien sampai 10.000 gram. Gejala yang timbul pada stadium lanjut adalah lemah badan, tidak bergairah, mual, muntah bila makan, napsu makan menurun, pucat, kulit kering, bengkap, dan hipertensi. Tapi ini stadium lanjut. Jadi, stadium awal ini enggak ada gejala apa-apa. Sehingga kadang-kadang pasien bilang, saya enggak pernah sakit pinggang, kenapa sekarang saya diperang harus cuci darah? Enggak. Karena dia ada silent killer. Salah satu tanda, sudah ada gangguan ginjal berat bukan ringan, karena diabetes adalah penglihatan tidak jelas. Jadi, kita sering dikali dikonsulkan oleh bagian mata untuk follow up pasien-pasien diabetes yang sudah mengalami gagal ginjal kronik. Karena pada saat mau dioperasi matanya, matanya ternyata di lab, fungsi ginjalnya sudah jelek. Jadi, gangguan ginjal berat karena diabetes, tandanya penglihatan sudah tidak jelas. Dan sering bengkak di kedua kaki. Bagaimana mencegah kerusakan ginjal karena diabetes? Yang pertama, kontrol gula darah ke dokter. Jangan atur sendiri. Karena beberapa pasien awalnya setahun, dua tahun ke dokter. Setelah itu diatur sendiri. Jadi, saya sering bilang ke pasien, bahwa kalau misalkan kita jahit baju, taylornya sudah pas ukurannya. Tetapi kalau misalkan setahun lagi kita mau jahit baju, belum tentu ukuran kita pas. Jadi, selalu kita, selalu tukang jahitnya, selalu dia akan adjust lagi. Jadi, bukan berarti bahwa kadang-kadang pasien, dia sudah dikasih. Kapan berhasil ke dokter? Sudah dua, tiga tahun lalu, dimakan gelimek pirit, satu miligraf. Sekarang gula darah 400, ya. Gak pernah kontrol, dia minum terus obatnya. Padahal mungkin harus diatur lagi dosisnya. Yang lain adalah dia tinggi serat, olahraga teratur, hindari berat badannya berlebih atau gemuk, kontrol tekanan darah, dan hindari konsumsi obat rutin, obat peradaan nyeri. Karena seperti tadi saya bilang, pasien diabetes dengan rematik. Sehingga pasien rematik dengan diabetes, dia punya resiko tinggi kalau dia minum obat rematik, kena gangguan ginja. Deteksi dini. Caranya gimana? Adalah pemeriksaan urin rutin, dan yang lebih spesifik lagi, kita bisa minta rasio albumin keratinin urin. Kalau urin rutin, dipstick, biasanya murah. Tapi rasio albumin keratinin urin, saya pernah tanya ke bagian remat, mungkin sekitar seratusan ribuan. Ginjal yang telah rusak karena diabetes, tidak dapat disembuhkan. Seringkali pasien-pasien akan keratinin ini remat, punya diabetes sudah 10 tahun. Datang ke saya, minta keratinin turun. Saya bilang, susah. Kalau ibu mengharapkan keratinin ini turun, mungkin saya bilang, saya nyerah. Tapi kita berusaha buat menjaga perburukan. Jadi tetapi dapat dihambat, atau diperlambat perburukannya dengan berobat yang benar, dan menjalani pola hidup sehat. Jadi jangan mengharapkan bahwa pasien-pasien yang sudah kena gangguan ginjal, berat karena diabetes, datang ke dokter, minta jadi normal lagi, gak mungkin. Yang lain adalah deteksi dini, kerusakan ginjal, dan pengobatan dini diabetes adalah yang paling penting. Nah, itu slide terakhir saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Santoso, untuk penjelasannya yang sangat menarik, dan sangat penting. Baiklah, kepada para pemirsa sekalian, setelah slide dari dok, setelah pemaparan dari Dr. Santoso, kami akan mengadakan polling kembali. Mungkin, tidak membosankan ya, karena pollingnya cukup simple, mengisinya. Kepada Kang Gijal, saya persidakan untuk memandu polling kembali. Ya, ya. Mungkin pollingnya nanti terakhir, setelah saya jawab. Oh, baik, Kang Gita.